Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kenapa? Karena para juara selalu mencurahkan seluruh daya dan upayanya Dengan mensinergikan antara kecepatan dan keberanian dan kedisiplinan Para juara, para orang-orang hebat, para orang-orang sukses Selalu mencurahkan seluruh daya upayanya Dan mensinergikan kecepatan, keberanian, dan kedisiplinan Atau kurang lebih seperti itu Jadi mereka totalitas Mereka totalitas Kalau dalam Islam yaitu manjada wajada Siapa yang sungguh-sungguh Mereka yang totalitas Mereka akan dapatkan satu keberhasilan Maka di dalam totalitas Kita perlu untuk segera memulai Untuk memulai Untuk memulai tidak perlu menunggu hebat Untuk memulai tidak perlu menunggu sempurna Maka yang dibutuhkan untuk memulai yaitu Kita Inilah yang sebenarnya yang membedakan Antara orang hebat dengan orang yang biasa Orang biasa Dia selalu menunggu Tidak pernah memulai Dia selalu menunda-nunda Yang membedakan Yang menjadi pembeda antara orang hebat dengan orang biasa Adalah pada satu kata kunci yaitu Memulai Orang hebat untuk memulai tidak perlu banyak alasan Namun orang biasa Dia selalu mencari alasan untuk memulai Dia selalu banyak sekali alasan-alasan untuk memulai Memang Tidak mudah untuk memulai Apalagi jika kita belum memiliki banyak pengetahuan Banyak pengalaman Tentu kita akan sangat kesulitan Dibilang tersebut Banyak orang yang berkata Setiap memulai itu pasti Kita selalu berbicara susah Setiap memulai hal baru itu berbicaranya susah Every start is difficult Setiap memulai Setiap memulai hal baru Sesuatu yang baru Pasti itu susah Namun bagi orang-orang hebat Itu tidak susah Tidak banyak Karena apa? Karena tidak banyak alasan Banyak orang yang ketika memulai Sesuatu yang baik Seperti Seperti diberikan beban yang bertonton di tangan Kaki dan pundaknya Hal itu karena Hal itu karena yang biasa Dia pikirkan Karena mereka tidak pernah pikirkan Dia pikirkan ada hal yang rumit Dia selalu berpikir Ini sesuatu yang rumit Ini sesuatu yang berat Ini sesuatu yang berat sekali Dia sudah membayangkan yang susah-susah Contoh seorang Mungkin seorang mahasiswa saat ini Di dalam tugas untuk membuat Membuat atau menulis tugas akhir Atau menulis skripsi Atau menulis tesis Atau bahkan mungkin menulis disertasi Yang dibayangkan adalah Tentu beratnya Literaturnya Kemudian studi lapangannya Kemudian Kuisionernya Kemudian nanti bagaimana Susahnya menghadapi dosen pembimbing Dan lain sebagainya Yang dibayangkan ya itu beratnya Beratnya itu Itulah yang membuat akhirnya Rasanya berat sekali untuk melangkah Belum lagi nanti Bingung untuk Permasalahannya Belum lagi nanti Judulnya apa Jadi yang dibayangkan beratnya itu Kadang-kadang itu yang akhirnya Susah sekali Untuk memulai Berat sekali untuk Memulai Bahkan banyak Di antara kita Di antara kami Para pengusaha Yang berpikir Untuk memulai suatu Usaha Untuk memulai suatu Bisnis Maka yang dibutuhkan adalah Tentu Rumitnya juga Yang dipikirkan adalah Susahnya juga Apa Mungkin Tidak memiliki modal Mungkin tidak memiliki dana Ya itu salah satunya Jadi yang dibayangkan Dan Di dalam Contohnya tadi ya Contoh Mau membuka usaha Tidak memiliki modal Dan modal itu Akhirnya yang ujung-ujungnya Selalu yang dipikirkan Hanya Uang Uang dan uang Padahal modal itu Seharinya modal itu banyak sekali Modal itu banyak sekali Modal itu bisa Apa saja Bisa pengetahuan Pengalaman Keterampilan Bisa Networking Atau jaringan selama ini Yang kita miliki Atau ide-ide yang kita miliki Itu banyak sekali Yang kita bisa Itu semua bisa kita jadikan Sebagai modal kita Atau jaringan-jaringan kita Selama ini Ya Banyak sekali Kalau kita berbicara modal Nah Karena dari situlah Akhirnya Tidak Belum Belum memulai Mereka tidak akan memulai Apapun yang Mereka Mestinya apa Kita bisa memulai bisnis Kita bisa membangun usaha Dari yang terkecil Dari apa yang kita mulai Dari apa yang kita miliki Dari apapun yang kita miliki Dulu Dari yang kecil Dari yang Dari yang kita mampu Dari yang Dari yang Dari kita sendiri Dari yang Sederhana Bahkan Dari lingkungan kita yang terkecil dulu Kita bisa apa Kita bisa lakukan apa Yang sederhana itu Ya Sehingga Kita disitu Berpikir untuk kreatif Berpikir untuk inovasi Dan berpikir kita Mengoptimalkan Semua yang ada Itu salah satunya Jadi tidak langsung Poinnya Modal Modal Atau uang-uang Itu salah satu contoh Kenapa? Karena yang dibayangkan Cuman beratnya Belum lagi nanti Kalau bangkrut Belum lagi nanti Kalau ditolak Belum lagi bagaimana Jadi banyak Pertimbangan-pertimbangan Yang akhirnya Tidak memulai Maka untuk memulai Harus Yang dibutuhkan Yang utama itu Modal utama Yaitu ada satu Keberanian Yaitu Keberani Harus berani Berani dalam Tentunya Yang penting berani Memulai dulu Berani memulai dulu Nanti yang lain-lain Dalam perjalanannya Tentu dalam perjalanannya Atau dalam prosesnya Biasanya nanti Pasti nanti ada Satu solusi-solusi Begitu ada masalah Nanti kita Dibimbing Akhirnya kita Diarahkan Untuk kita Nanti insya Allah Akan ketemu Ketemu Ada saja solusi-solusi Selama kita mencari Mencari jalan Untuk solusinya Jadi yang penting Jalan dulu Nanti sambil jalan Nanti ada ketemu solusinya Sampil jalan nanti ada solusinya Sampil jalan nanti ada solusinya Itu Dari yang Kecil-kecil yang sederhana Sederhana Itu tadi Tidak perlu yang besar-besar Maka dalam Ilmu manajemen Ada dua kemungkinan Ada yang biasa Selalu kita dengar Yaitu ada dua kemungkinan Mungkin saja Dua hal ini Di dalam kita memulai Ada dua kemungkinan Di dalam memulai Bisa gagal Atau bisa sukses Di dalam kita mengawali Atau memulai Apapun Memulai pekerjaan Memulai bisnis Atau memulai apapun Pasti ada dua kemungkinan Yaitu bisa gagal Ataupun bisa sukses Kalau kita mau mencoba Mencoba Tapi jika kita tidak mencoba Itu sudah pasti Gagal Kalau kita tidak mau Mencoba Kalau kita mau mencoba Untuk interview wawancara Ada dua kemungkinan Bisa gagal Atau bisa sukses Memulai bisnis Bisa gagal Bisa sukses Tapi kalau kita sudah Tidak mau mencoba Jadi kita sudah gagal Nantinya begitu Maka Memulai Kemauan dari diri kita Di dalam memulai Yang baiknya Tentunya kita Di dalam memulai Suatu Aktivitas apapun Pekerjaan apapun Atau bisnis Tentunya dirancang Dengan perencanaan Yang jelepas Yang matang Yang sesuai dengan Keilmuan Keilmuan Yang dimiliki Dengan Perencanaan Perencanaan Dengan bisnis Plan yang tepat Dengan tepat Tentunya Kapan Kapan mulainya Berapa targetnya Dan Google-nya Seperti apa Indikatornya Seperti apa Tentunya seperti itu Namun Kebanyakan Kebanyakan Banyak orang juga Dalam Apa itu Mereka Kebanyakan Di dalam memulai Aktivitas Banyak sekali Yang Yang tanpa Adanya perencanaan Sama sekali Ini ada dua hal Dua hal Aktivitas Dua hal Aktivitas Yang sama-sama Kurang baik Kalau yang baik Tadi apa Adanya perencanaan Yang matang Yang jelas Kapan Apa targetnya Berapa targetnya Kapan Kalau dalam Ilmu Menujung Tentunya ada Kata-kata Yang istilahnya Semak Specific Misurable Seperti itu Kemudian Indikatornya jelas Targetnya jelas Dan Kapan mulainya Yang terpenting itu Seperti itu Kemudian Ada dua hal yang Ini Menggelitik Dalam pikiran saya Yaitu Yang seringkali Kita Kami temui Yaitu Dua hal ini Sama-sama Kurang baik Sama-sama Kurang baik Itu sama-sama Slipnya Yaitu Melakukan Segala sesuatu Tanpa Adanya Perencanaan Melakukan Segala sesuatu Yang penting Jalan Tapi Tidak ada Perencanaan Tidak ada Rencana Business plan Rencana 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 Perencanaan Sama-sama Perencanaan 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 Sambil Sambil Program-programnya Melengkapi Tadi teman-teman sekalian Dua-duanya Tadi Sama-sama Jelek Artinya Tidak ideal Idealnya memang Harus membuat Perencanaan Dulu Baru memulai Dan Dari perencanaan itu Dari program kerja tersebut Memulai Dan baru Dievaluasi Ada Namanya Plan Do Check Action Jadi Perencanaan Lakukan Check Plan Do Check Action Atau Coat Planning Organizing Accounting Controlling Itu Baiknya Seperti itu Namun Jika kami Disuruh memilih Tetap masih memilih Yang nomor satu Yaitu Memulai dulu Tidak apa-apa Daripada Yang kedua tadi Yang tidak memulai Sama sekali Namun Di saat Kenapa Memilih nomor satu Yang penting memulai dulu Karena setiap Kesempatan itu Tidak datang dua kali Setiap kesempatan Tidak Datang dua kali Maka Mulai dulu Mulai dulu Setiap kesempatan Tangkap Setiap peluang Ditangkap Kemudian sambil berjalan Disempurnakan Disempurnakan Programnya Disempurnakan Bisnisnya Disempurnakan Prosesnya Disempurnakan Marketingnya Disempurnakan Apa Sambil berjalan Nanti disempurnakan Dan Akhirnya nanti Karena ini Sambil proses Sambil berjalan Dan akhirnya nanti Lama-lama Akan Ketemu Kesempurnaan Dan akhirnya Setiap permasalahan Satu persatu Akan Bisa Diselesaikan Disitu Kita juga Terus Yaitu Proses Yaitu Pembelajaran Yaitu Learning by Doing Belajar Bisnis Bisnis Kita Memiliki Usaha Tanpa Itu Kita Bisa Saja Kita Akan Tersesat Tersesat Arah Kita Tidak Sesuai Dengan Tujuan Kita Semakin Jauh Dari Itu Tujuan Maka Untuk Mencapai Itu Semua Untuk Mencapai Kecepatan Tersebut Maka Di jaman Era yang Contoh Di jaman Era yang Serba Cepat Serba Digital Serba Cepat Ini Maka Perusahaan Perusahaan Untuk Kesuksesan Tidak Tergantung Pada Perusahaan Besar Saja Atau Perusahaan Kecil Nanti Kalah Bukan Seperti Itu Kesuksesan Tergantung Dari Siapa Yang Memulai Lebih Dulu Mereka Yang Memulai Lebih Dulu Mereka Yang Akan Mendapatkan Suatu Kemenangan Mereka Yang Sudah Memulai Dulu Mereka Semakin Cepat Mencapai Tujuan Maka Mereka Yang Jalannya Lambat Maka Bagi Mereka Yang Jalannya Lambat Atau Lambat Akan Tertinggal Apalagi Yang Diam Semakin Tentu Semakin Tertinggal Jadi Di dunia Bisnis Kita Harus Mampu Menggunakan Semua Potensi Potensi Yang Ada Yang Terbarukan Dan Menggunakan Kemajuan Teknologi Untuk Percepatan Bisnis Contohnya Apa Digital Marketing Digitalisasi Produksi Atau Paperless Agar Produksi Lebih Produktif Dan Lebih Efisien Contohnya Seperti itu Dalam dunia Pertanian Contohnya Selalu Berupaya Agar Mendapatkan Hasil Panen Yang Lebih Cepat Dan Berlimpah Kalau Biasanya Panen Setahun Dua Kali Bagaimana Supaya Cepat Dan Berlimpah Panen Bisa Setahun Tiga Kali Atau Empat Kali Itu Dengan Berpikir Kreatif Lebih Cepat Lagi Dan Dalam dunia Pendidikan Kita Juga Harus Mengikuti Peraturan Pemerintah Contohnya Bekerjaan Pemerintah Sekarang Ini Mencunakan Perguruan Merdeka Perguruan Tinggi Juga Harus Melaksanakan Perguruan Tinggi Memperbanyak Karya Pengabdian Kerjasama Dengan Semua Pihak Baik Dalam Luar Negeri Dan Itu Terprogram Semuanya Terprogram Semuanya Dan Mengoptimalkan Semua Komponen Komponen Organisasi Yang Dimiliki Dengan Cepat Dengan Tepat Dengan Menggerahkan Mereka Semua Dengan Empowering Membuatkan Mereka Menjadi Kekuatan Maka Pemenangnya Bukan saja Yang mereka Maka Untuk Sukses Pemenangnya Tentunya Dibutuhkan Keterampilan Atau Skill Tapi juga Keberanian Yang Nyali Yang tinggi Memulai Lebih Cepat Aksion Lebih Cepat Tentunya Kedisiplinan Manajemen Diri Selalu Memperhatikan Pesan Pesan Positif Motivasi Motivasi Positif Itulah Nanti Memang Untuk Sukses Sukses Bisa Memang Untuk Sukses Tidak Bisa Bim Salabim Tidak Bim Salabim Mereka Yang mulai Langsung Cepat Sukses Saya Kira Tidak Seperti Itu Kita Perlu Proses Sukses Tidak Bisa Dihasilkan Dalam Waktu Sekejap Atau Semalam Tentunya Kita Percaya Tidak Ada Sukses Yang Dihasilkan Seketika Atau Instan Karena Itu Kita Perlu Menciptakan Peluang Atau Kesempatan Kesempatan Atau Momentum Untuk Bisa Diciptakan Caranya Dengan Melakukan Segala Sesuatu Yang Diperlukan Membuat Kita Semakin Mendekat Dengan Tujuan Tadi Program Kerja Tadi Kita Tidak Bisa Hari Ini Melakukan Sebuah Tindakan Kemudian Lama Berhenti Tidak Bisa Makanya Kita Harus Continue Kita Juga Membutuhkan Energi Yang Sangat Besar Untuk Terus Kita Jaga Motivasi Kita Sebuah Tindakan Akan Membawa Tindakan Yang Kita Lakukan Akan Membawa Kesuksesan Tapi Saat Kita Semakin Lama Berhenti Atau Kita Tidak Melakukan Apapun Saat Kita Diam Semakin Dibutuhkan Energi Juga Besar Untuk Memulainya Lagi Makanya Dibutuhkan Kita Continue Terus Bergerak Terus Bergerak Maka Saya Yakin Dan Saya Percaya Untuk Mencapai Sukses Yang Terus Menerus Kita Terus Melakukan Terus Menerus Setiap Hari Yang Kita Lakukan Terus Latihan Terus Menerus Kita Selalu Menciptakan Tidak Pernah Ada Waktu Yang Tepat Untuk Melaih Sukses Ada Kata-kata Tidak Ada Waktu Yang Tepat Untuk Sukses Maka Asal Kita Terus Konsisten Komitmen Dan Fokus Serta Kita Dukung Strategi Yang Tepat Maka Suksesan Itu Akan Selalu Hadir Di Depan Kita Insya Allah Sukses Akan Berselalu Bersama Kita Demikian Yang Kami Sampaikan Mudah-mudahan Selalu Kita Memiliki Semangat Motivasi Siapa Yang Bersungguh-sungguh Mereka Akan Keaksikan Di Motivasi Keaksikan Di Dalam Meraih Kesuksesan Bersama Demikian Saya Doakan Semoga Sukses-sukses Semua Kebenaran Datang Dari Dari Saya Pribadi Mari Kita Bersama-sama Berdoa Untuk Hajat Kita Hajat Orang Tua Kita Kita Semoga Semuanya Sukses Sukses Al-Fatihah 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 Maliki Maliki Yawm 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 Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nas Sa'in Ihdinas Sirat Al-Mustaqib Sirat Al-Ladzina Ana Anta Alayhim Khair Al-Maghdub Alayhim Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Ida Waqaat Al-Fatihah Naisa Liwaqaat Al-Fatihah 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 Ida Rujjati Al-Arad Wajjah Wabussati Al-Jibad Al-Fatihah Fakan Ashab Al-Fatihah Al-Fatihah Fakuntum Azwajah Salasa Fah Ashab Al-Maghdub Al-Fatihah Ashab Al-Maghdub Wa Ashab Al-Maghdub 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Mari kita Terima kasih telah menonton Ya Allah Baik Terima kasih Ya Allah Terima kasih Isilah Ya Allah Tempatkan Saya diri Terima kasih Terima kasih